Pemirsa Tim Dekontaminasi Velox Badan Intelijen Negara kembali melakukan sosialisasi protokol kesehatan, sekaligus melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan Pasar Kordon dan area Masjid Baitul Janah yang berlokasi di Kelurahan Marikasa di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dan juga puluhan warga mendapatkan edukasi mengenai cara berkegiatan di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah titik sudut Pasar Kordon Kujang Sari di Jalan Terusan Buah Batu disemprot disinfektan oleh Tim Dekontaminasi Velox dari Badan Intelijen Negara. Sejumlah petugas nampak menyusuri area pasar yang menjadi tempat berkerumunnya aktivitas. Tak hanya di area pasar, Masjid Baitul Janah yang berada di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Buah Batu disterilisasi oleh Tim Dekontaminasi dari BIN tersebut. Selain melakukan dekontaminasi, Tim juga memberi edukasi pada puluhan warga masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan pola kehidupan yang baru di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tujuan dari Tim Dekontaminasi yaitu untuk selalu mengingatkan warga masyarakat akan pentingnya mewaspadai penyebaran COVID-19. Hal pendasar yang perlu dilakukan diantaranya selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan terus meningkatkan imunitas tubuh. Bahwa pemerintah hadir ke seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menanggulangi dampak COVID-19 ini. Karena dekontaminasi ini selain kita melaksanakan penyemprotan juga kita memberikan wawasan bahwa salah satu cara pencegahan kepada masyarakat itu melalui penyemprotan disinfektan. Tim dekontaminasi dari BIN akan terus bergerak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar seluruh elemen masyarakat bisa tetap sehat dan wabah COVID-19 segera usai.